Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setelah kesan oleh channel Niatisam Ovis, semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah, ada yang nyanyiin Kak Isam gak ya? Saya Kak Isam? Kangen sama Kak Isam? Kak Isam hari ini sibuk, ada anak yang berkasus ya, aduh-aduh Kak Isam sabar ya, iya sabar Kak Isam Jambu Oke, gak apa-apa Di sela sibuknya Kak Isam kaisam masih bisa ngobrol sama kalian kaisam waras, alhamdulillah kalian gimana? sehat? semoga selalu dalam lindungan Allah ya yang lagi sakit juga, semoga Allah angkat sakitnya yang masih kesulitan, semoga Allah mudahkan yang masih berjuang di rumah majikan, sampai finish ya cuy amin, temen kaisam yang sedih jangan sedih terus, yang bahagia juga jangan lupa bersyukur oke, kaisam tinggalkan kasus pekerja mikran dulu, padahal banyak nih kasus-kasusnya ya, tapi ini kaisam mau bahas tentang peristiwa yang viral ya, dimana ada orang yang tertabak tram, apa itu kaisam tram? saya emak-emak kaisam, gak ngerti tram itu apa, aduh-aduh kalian tinggal di Hongkong lama-lama gak tau tram gimana sih, oke cuy jadi, tram itu adalah teng-teng itu loh cuy, yang jalannya pelan itu kayak siput ya, nah biasanya kalau misalkan kalian sering libur di kos PB ya tau lah, teng-teng itu ya, jadi kendaraan tertua di Hongkong ini apa namanya, mulai beroperasi itu tahun 1904, belum lahir kaisam, kaisam juga belum lahir ya kan, nah kira-kira kalian udah pernah naik belum nih, ini kendaraan paling murah di Hongkong ya suya, jalannya memang kayak siput, kata siapa sekarang teng-teng itu ada yang faster ya se-faster-fasternya teng-teng gitu ya kan, yang jalannya tetap pelan gitu, nah tapi kok aneh ya, pelan kayak gini kok ada yang ketabrak gitu ya ya ini kecelakaan itu gak ada yang tau ya suya kita tidak pernah memprediksi nih padahal kendaraannya paling pelan gitu tapi bisa mengalami kecelakaan ya nah ini nih, yang lagi viral kan di luar, siapa sih kaisam yang ketabrak ya kan, ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita supaya berhati-hati karena kita merantau di luar negeri ya cuy ya ya sebisa mungkin sih, kita apa namanya, menghindari bala kayak gini ya cuy ya aduh, ini jadi teng-teng itu kendaraan yang paling tertua di Hongkong ya cuy ya ini cuma 3 dolar aja kalian naik transportasi ini dari ujung sampai ujung boleh, kalian kalau gak ada kerjaan kalian cobain deh mumpung ada di Hongkong ya bahkan turis-turis yang datang ke Hongkong juga cuma berselfie sama teng-teng kira-kira kalian punya foto belum nih sama teng-teng aduh kaisam, bosan saya mah setiap ke pasar melihat teng-teng oke, jadi ceritanya kemarin ini di tanggal 28 sebenarnya apa, kejadiannya di tanggal 28 kemarin cuma apa namanya viral-viral sekarang ya jadi di Fortis Hill ini tepatnya di MTR Fortis Hill kalau misalnya kalian keluar exit B itu belok kiri itu udah McDonald sama Wai Hong ya nah, disitu di depannya itu kan ada jalan teng-teng nah, jalan teng-teng yang gak ada pembatas jalannya nah, disitu TKP-nya jadi ceritanya di jam 4 sore ini ada orang lokal berusia 60 tahun perempuan ya gak ada ya berarti ya kan 60 tahun di Hongkong ya masih enerjik lah nah, setibanya di tengah jalan ini gak tau kepleset gak tau apa ya cuy ya nah, ada teng-teng arah koswebe nih cuy nah, saat si pejalan kaki ini lewat kelindes masuklah tuh ke dalam teng-teng nah yang menyupirnya ini udah agak sedikit tuaan ya cuy ya sekitar ya 60 tahunan kayaknya nah dia ini merasa tuh cuy ngelindes orang nih nah, namanya juga teng-teng aja cuy ya jalannya itu kan kayak siput kayak gini ngelindes ini masuk ke dalam nih orangnya ini kan berhenti stop ini gak bisa langsung stop gitu tapi dia tuh gitu nah, saat dia stop ini kan kelindes ke dalam ini nah, langsung tuh begitu berhenti si supirnya tuh langsung telepon emergensi langsung dateng tuh mobil polisi mobil pemadam semuanya rame lah tuh disitu pada nonton tuh biasa kita-kita ini kan pada kayak pokers ya nonton lah tuh disitu akhirnya videonya tersebar nah, kejadian ini mengalami macet satu jam nih evakuasinya nah, gimana kak isam korbannya meninggoy enggak jadi ini kan teng-teng-teng arah ke suwebe ya korban ada di dalam itu memang dievakuasinya enggak dimundurin teng-tengnya nantinya ketabrak lagi ya jadi pas di pintu supirnya ini dibuka apa namanya bagian bawah teng-tengnya itu ya kan terus ada yang masuk pemadam kebakaran disitu nah, di depan teng-tengnya itu udah ada mobil-mobil ambulans siap-siap terus di depannya lagi mobil polisi depannya damkar nah, itu damkar tuh terjun semua cuy wih, keren langsung langsung buka langsung kemurnya dibuka buka-buka masuk ke dalam kolong teng-teng langsung itu evakuasi ya kan dalam satu jam itu bisa terkendali cuy nah, saat korbannya ini mau ditarik itu pinter cuy privasinya dijaga sekali jadi para damkar ini membentangkan kain merah supaya privasi korban ini bener-bener tertutup jadi kita-kita kayak pokor yang video-video ini tuh gak bisa ngeliat gambar korbannya secara deket gitu bener-bener dijaga sama damkar itu udah kayak layar tancap gitu merah untuk mengevakuasi korban menarik dari dalam si teng-tengnya ini pas ditarik langsung diletakkan di apa namanya dorongan ambulans itu langsung dimasukkan mobil ambulans dan dibawa ke rumah sakit korban langsung dibawa ke rumah sakit Runtanje Wancai nah, disitu cuy jadi apa namanya lalu lintas berjalan lagi selama tersendat satu jam jadi pada bubar bubar nah, gitu cuy kira-kira kok bisa ya cuy kecelakaan itu padahal tank-tank itu jalannya pelan kok bisa kayaknya sih terpleset cuy terpleset ya kan lagi nyebrangnya ini kan gak di lampu merah ya cuy yang gak di lalu lintas gitu dia nyelonong gitu nyelonong kayaknya dia kesandung gitu kan pas tank-tank mau lewat kayaknya masuk lah ya kan kalau dia posisinya dalam keadaan pelan ya kaisan rasa dia pasti akan ngeh gitu awas ada tank-tank gitu kan iya, maka dari itu nih pembelajarannya apa nih pembelajarannya kalau misalkan kita mau selamat ikuti lalu lintas yang benar ya disitu kan di depannya si disampingnya Magdi itu kan ada lalu lintas ada hongtang loktang ya jadi kalian itu ya jangan nyelonong gitu di tengah jalan gitu kan disitu ada lampu merah kan disitu ya udah berhenti aja dulu disitu pelan-pelan ya kan udah ini udah mama nyelonong aja nah dia ngerasa mampu tapi kita gak tau nih bahaya kapan aja terjadi nah buat teman-teman kaisan ambil pembelajaran dari sini kita ini merantau cuy jauh-jauh disini ya kan tenang aja kaisan kita di backup asuransi ya gak gitu kalau misalkan kasusnya seperti ini kita yang salah nyelonong ya kan asuransi juga kan di backup enggak nih nah maka dari itu nih ya hati-hati buat kita lebih baik kita jaga keselamatan apalagi bawa anak apalagi bawa nenek ya ikuti aturan ikuti lalu lintas ya jadi begitu ya cuy ya nah buat kalian nih hati-hati bener-bener kaisan nih waro-waro ada anak kalian di rumah ada keluarga yang menanti ke pulangan kalian jangan sampai naozubillah mendalik ya jadi korban yang kemarin itu mengalami apa namanya kecelakaan prem itu dalam kondisi yang sadar jadi dia kelindes di bawah itu masih sadar cuy dalam keadaan sadar gak meninggoyah kira-kira ada gak sih yang ada di TKP kemarin itu coba gimana sih apa namanya alur cerita yang benernya tuh boleh komentar ya sharing ke teman-teman supaya yang hepo-kepo ini mendapatkan informasi yang valid Aisam hanya membaca apa namanya berita yang beredar dan melihat video yang beredar aja hati-hati buat kita semuanya ya Joya jangan menyepelekan kecelakaan ya kan itu aja yang jalannya pelan aja bisa kecelakaan ya kan kita gak ada yang tahu untuk itu jangan lupa berdoa dulu sebelum beraktifitas ya jangan lupa berdoa dulu sebelum bekerja setidaknya kita menghindari sedikit bala ya kan kalaupun kita diuji kecelakaan kalau misalkan kita dalam perlindungan Allah ya insya Allah pengennya ya selamat amin see you next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya boy